Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kompok hepatitis akan mempresentasikan tentang penatalaksanaan hepatitis next di presentasi ini akan dibahas secara outline-nya yaitu yang pertama ada etiologi patogenesis, yang kedua adalah sign and symptoms, lalu diagnosa terus goal of treatment terapi, evaluation of therapeutic outcomes, dan lainnya next oke, disini kita akan membahas tentang viral hepatitis viral itu mempunyai pengertian sendiri yaitu infeksi virus, sedangkan HEPA itu hati, serigatitis itu adalah informasi, jadi viral hepatitis ini terdapat damage 2, yaitu akut dan kronis, akut itu lebih dari, kurang dari 6 bulan dengan kejala nausea, mual, nyeri, perut sebelah kanan, atas, lalu ada penyakit kuning, pruritus, dan urinnya berwarna gelap lalu untuk hepatitis kronis itu sendiri, durasinya lebih dari 6 bulan, dengan kejala demam, kelahan, kehilangan nafsu, bahkan, antralgia, dan ruang pada kulit nah, di hepatitis ini ada 2, yaitu akut itu hepatitis A dan E sedangkan yang kronis itu hepatitis B, C, dan D tetapi dalam kasus ini, hepatitis B itu bisa mencakup keduanya, yaitu hepatitis akut dan kronis next next oke, yang pertama tentang etiologinya disini hepatitis A itu safe limited nah, disini RNA dari virus piconarviridae dengan masa inkubasi sekitar 1-7 minggu lalu dia replikasi di hepatosid dan pengeluarannya melalui fekal oral sanitasi yang buruk alkohol dan makanan yang terkontaminasi oleh virus H HAP ini lalu inkubasinya juga bisa rata-rata 28-15-50 hari akut umumnya selama 2 bulan dan masa pemulihannya sekitar 12 minggu next lalu hepatitis B nah, di hepatitis B ini sebelumnya dijelasin dia juga bisa keakut dan kronis hepatitis B ini dia juga bisa menyebabkan cirosis dan HCC yaitu hepacelular karsinoma nah, disini bisa dilihat hepatitis B ini dia dari virus DNA dari hepat navirida dia penurannya dengan seksual parental parinatal dan jarum suntik masa inkubasi dari hepatitis B ini 1-6 bulan lalu diikuti oleh fase simptomatik parprodomal yaitu rasa yang tidak enak badan lelah, lemah, dan anoreksia ikterik dapat berlangsung selama beberapa minggu next hepatitis C disini DNA-nya delta virus oke fasien yang memiliki hepatitis D itu memiliki konveksi dengan hepatitis ini umumnya sekitar 6-8 minggu kejalanya berupa malaysia dan jaundice peningkatan kadar SGPT 5-15 kali dari rentang normal sebanyak 85% infeksi SCV akut ini mengarah ke infeksi kronis lalu ada hepatitis E dan hepatitis D disini hepatitis A itu dari virus hepavirus perlumannya melalui makanan air dan vektor oral sedangkan hepatitis D itu dia memiliki konveksi dengan hepatitis B dan transmisi virus ini mirip dengan hepatitis B next lalu lanjut ke patofisiologi secara general dari A sampai E disini bisa dilihat untuk hepatitis A dan B itu sendiri dia menular lewat kontaminasi virus misalnya sanitasi makanan dan minuman lalu virus bisa masuk melalui veka oral nah lalu untuk pengaruh alkohol zat toksin virus atau hematologi itu bisa menyebabkan hepatitis B juga nah hepatitis B ini lama-kelamaan bisa menjadi kronis dan menyebabkan hepatitis D lalu kerusakan hati misalnya cirrosis dan kanker hati itu juga bisa menyebabkan hepatitis hepatitis E hepatitis A, B, C dan E ini akan menyebabkan peradangan hepar dan bisa menyebabkan konveksi dengan penyakit lain yaitu hipertermi ansietas nyari akut dan lainnya next selanjutnya disini yaitu tanda dan gejala tanda dan gejala pada hepatitis A dan B pada hepatitis A disini yaitu seperti mual muntah demam mudah lelah anoreksia mialgia serta uringnya berwarna gelap penyakit kuning dan sklerap kuning dan untuk tanda dan gejala hepatitis B disini pada fase pradormal yaitu ada anoreksia malaysia mudah lelah serta ada fase ikterik yaitu penyakit kuning hepatomel gali urin berwarna gelap next selanjutnya ada tanda dan gejala pada hepatitis C D dan E pada C disini yaitu 80% asimptomatik yaitu tanpa gejala dan pada hepatitis D disini sama seperti hepatitis A demam mual muntah dan pada hepatitis E disini malaysia anoreksia mual muntah dan sakit perut untuk diagnosis diagnosis di sini yaitu ada pemeriksaan fisik pemeriksaan serologi dan pemeriksaan lab pemeriksaan fisik yaitu seperti kulit dan bagian putih dari mata sklera itu menjadi kuning berat badan turun sampai 2-5 kg hepatomegali terus ada pemeriksaan serologinya di sini IgM dan IgG negatif yaitu vaksinasi IgM positif dan IgM negatif yaitu tertular HIV selama 6 bulan IgM negatif dan IgG positif yaitu dia pernah tertular dan sudah vaksin tetapi kebal terhadap vaksin tersebut pemeriksaan lab di sini yaitu anti HIV IgM serum positif bilirubin serum gamal glubulin ALT dan ST meningkat sedikit peningkatan alkali dan bilirubin total pada kondisi kolek statik diagnosis hepatitis B pemeriksaan labnya yaitu adanya antigen permukaan hepatitis B selama setidaknya 6 bulan peningkatan transminase hati sekali atau ALT dan AST dan DNA virus hepatitis B untuk pemeriksaan fisiknya yaitu sekelera kulit dan sekelera ikterik bunyi usus menurun meningkatnya abdomen dan gelombang cairan yang terdeteksi pemeriksaan serologinya disini ada peningkatan ALT peningkatan AST dengan kadar ALT yaitu 20-50 kali dari normalnya adanya IgM anti-HBC di dalam darah selain HBSAG HBEAG dan HBV DNA pada hepatitis kronik peningkatan ALT 10-20 batas atas nilai normalnya next disini untuk hepatitis B yaitu HBC pemeriksaannya jika HB jika H anti-HBC yaitu bernilai positif selanjutnya next selanjutnya selanjutnya hepatitis C yaitu ada pemeriksaan fisik yaitu jala prodromal adalah kelungan demam pelahan dan mual muntah hepatomegali fesis berwarna demkul urin berwarna gelap pemeriksaan labnya pemeriksaan anti-HCV dengan RDT infeksi psikronik HCV didapatkan bukti anti-HCV dan RNA-HCV pemeriksaan serologinya yaitu ditemukan anti-HCV dan RNA-HCV berikut screening HCV-nya next hepatitis D pemeriksaan fisiknya itu mudah lelah anoreksia malaysia peningkatan ALT dan AST dari 500 IU per liter HBS AG plus hasil tes serum pada pasien dengan KO infeksi dengan HDV dan HDV yaitu pemeriksaan serologinya dilanjutkan dengan pemeriksaan laboratorium yaitu pemeriksaan darah rutin tes fungsi ginjal dan elektrolit USG buadran kanan atas dan CT scan atau MRI next dilanjutkan dengan hepatitis E pemeriksaan serologinya pemeriksaan dengan metode LSA atau yang bisa seperti anti-HF IgG dan IgM anti-HF PCR serum dan kotoran untuk mendeteksi HF RNA imuno fluorescent terhadap antigen HF di serum dan sel hati pemeriksaan fisiknya yaitu lelah mual muntah demam sakit kuning dan anoreksia pemeriksaan laboratoriumnya yaitu urin pinja garah SGOT dan SKPP next goal of treatmentnya yaitu pada hepatitis A itu menghindari komplikasi lalu pengurangan efektivitas dan transmisi lalu normalisasi fungsi hati selanjutnya penggunaan steroid tidak dianjurkan lalu perubahan perilaku hidup sehat hepatitis C terjadi peningkatan sklerorange dari virus yang kedua mencegah perkembangan menjadi cirosis atau kanker atau kanker hati yang ketiga meminimalkan cedera hati yang ketiga empat terapi dikaitkan dengan hilangnya status HPCAG dan serokonversi menjadi anti HPCAG untuk hepatitis C itu untuk mencegah perkembangan infeksi HCV kronis dan gejala sisa next untuk terapinya next untuk terapi hepatitis A tidak ada pengobatan khusus akut tanpa komplikasi selain perawatan suportif tidak ada antivirus atau untuk infeksi untuk hepatitis A yang kedua hepatitis B infeksi virus hepatitis B akut bersifat suportif infeksi virus hepatitis B akut parah menggunakan obat lamifudin sedangkan untuk hepatitis B kronis infeksi virus agen monoterapi ini lini pertama termasuk interferon alfa 2A pegilasi dan nukleosida oral atau analog nukleotida termasuk tenofovir atau entekafir yang kedua pengobatan PEG IFN biasanya berlanjut selama 48 minggu untuk hepatitis kronis HPE AG positif dan negatif pengobatan oral menggunakan tenofovir atau NTKV biasanya berlanjut 1-2 tahun next untuk hepatitis C akut terapi interferon dini merupakan pilihan untuk infeksi hepatitis C kronis terapi interferon pegilasi alfa 2B dan alfa 2A digunakan bersama dengan ribavirin sebagai terapi kombinasi diberikan dengan durasi 24 sampai 48 minggu obat oral terapetik baru disebut obat virus kerja termasuk simepevir sofosbuvir dan granzoprevir menunjukkan kesembuhan yang sangat tinggi diminum selama antara waktu 8 sampai 12 minggu untuk hepatitis D interferon pegilasi tetap menjadi satu-satunya pengobatan yang efektif untuk hepatitis E untuk yang infeksi E akut bersifat suportif untuk hepatitis B kronis pengobatannya menggunakan ribavirin next next ini bisa dibaca next ini juga bahasa inggris bisa dibaca sendiri ini next pencegahan penyakit hepatitis untuk hepatitis A biasanya dengan melakukan mencuci tangan baik dan perilaku hidup bersih dan sehat kemudian vaksinasi untuk semua anak pada usia satu tahun tiga vaksin virus aktif ini dilesensikan oleh Amerika yaitu Havrik Fakta Twinrix IG digunakan ketika terpapar atau posterpapar profilaksis efektif jika diberikan selama inkubasi infeksi dosis tunggal IG 0,02 mili intramuskular untuk jangka pendek kurang dari enam bulan untuk jangka panjang dosis tunggal 0,6 mili per kilogram berat badan efek samping dari vaksin ini terjadi reaksi pembengkakan berwarna merah di tempat suntikan sakit kepala next selanjutnya pencegahan hepatitis B pada profilaksis HBV dapat dicapai dengan vaksinasi atau dengan kekebalan pasif pada kasus pasca pajanan dengan HBV IG penyuluhan tentang penyalahgunaan obat dan jarum serta perilaku seksual mencegah kontak mikrolesi menghindari pemakaian alat yang dapat menularkan HBV seperti sikat gigi sisir dan berhati-hati dalam menangani lupa terbuka screening ibu hamil pada awal dan pada semester ketiga kehamilan terutama ibu yang beresiko tinggi terinfeksi HB bayi lahir di imunisasi aktif dan pasif terhadap HB untuk pencegahan hepatitis C tidak ada vaksin HVC screening dan pemeriksaan terhadap darah dan organ donor mengimplementasikan termasuk prosedur sterilisasi yang benar terhadap alat medis dan dentis mempromosikan perubahan tingkah laku untuk mengurangi penggunaan berlebihan obat-obat suntik dan penggunaan cara penyuntikan yang aman counseling untuk menurunkan risiko pada IDU dan praktek seksual next ini ada tabel rekomendasi vaksin untuk HBV next tidak tahu untuk hepatitis D pencegahan terhadap HVD efektif jika dicegah dari infeksi HVB saat ini masih dilakukan penelitian terhadap vaksinasi dengan HDAG S untuk hepatitis E pencegahan dengan kemunculan IgG anti-HEV pada kontak dengan pasien hepatitis E dapat bersifat proteksi akan tetapi efektivitas dari imunoglobulin yang mengandung anti-HEV masih belum jelas pengembangan imunoglobulin tertinggi sedang dilakukan vaksin HEV sedang dalam penelitian klinis pada daerah endemik sekian presentasi dari kami kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih